Yakinlah Allah punya banyak cara jika sudah waktunya Karya Panji Ramdana Bab 1 Yakinlah Allah punya banyak cara jika sudah waktunya Yakinlah lebih dalam lagi Yakinlah Allah punya banyak cara jika sudah waktunya Saat ini, mungkin kamu tidak tahu harus berbuat apa Tadkala kekhawatiran jodoh yang belum kunjung datang Namun, tenanglah hati Sebab jika sudah waktunya Akan ada banyak hal yang tidak terduga bisa terjadi di dalam proses indah pertemuanmu dengannya Mungkin setiap orang akan ada fase khawatir tentang jodoh Dan hal itu cukup wajar Tinggal kita yakinlah lebih lagi bahwa jodoh itu adalah rezeki yang sudah pasti untuk kita Di buku ini, kamu akan mengetahui apa saja ikhtiar yang bisa kita lakukan sekarang Tentunya dengan ilmu-ilmu yang insya Allah akan bermanfaat dalam proses penyebutan jodohmu Dan pernikahanmu kelak nanti yang semoga diridai oleh Allah Waktu itu kita tidak tahu kapan Siapa yang tahu dengan pasti kapan terjadinya? Apa kamu tahu? Tidak ada yang tahu, bukan? Inilah rahasia Allah Tidak ada seorang pun yang tahu kapan jodohnya akan datang padanya Namun, jodoh itu tidak akan telat untuk datang Tersebab jodoh itu bukan perihal siapa yang tercepat Melainkan Allah akan datangkan di waktu yang tepat Sekarang, yang perlu lebih kita yakini lagi adalah prasangka baik kita kepada Allah Konsepnya karena kita tidak tahu kapan waktu itu Maka selalulah berikhtiar dengan sepenuh hati Barangkali, yang tertulis di lahul mahfuz adalah besok Jadi, mari berikhtiar tanpa henti dan tanpa dinanti-nanti Yang aku tahu pasti adalah semua telah ditetapkannya Dan itu bukan berarti aku cukup berdiam diri begitu saja Ingatlah lagi, bahwa Allah tidak akan mengubah nasibmu Kalau kamunya sendiri tidak mau untuk berubah Sesungguhnya, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum Sampai mereka mau mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri Maka jalankanlah ikhtiar-ikhtiar yang dapat mengantarkanmu pada kemuliaan dan ridha Allah Mari berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengubah nasib kita sendiri Jika kamu mau merubah, maka insya Allah Jika Allah izinkan kita mendapatkan apa yang kita tuju Tentang ikhtiar ini bukan berarti hasil adalah milik kita Tugas kita hanyalah berikhtiar Urusan hasil, milik Allah Karenanya, jika suatu saat kamu masih juga belum mendapatkan apa yang kamu tuju Maka sebenarnya hal ini adalah kebaikan untukmu Mungkin saat itu juga kita belum tahu apa hikmah besar yang terkandung di dalamnya Di saat kita berusaha untuk mengubah keadaan diri kita sendiri Selalulah untuk menjalankan ikhtiar ini dengan ridha dari Allah Maksudnya, jalankanlah jalan-jalan yang memang Allah suka Jangan pernah menjalankan jalan-jalan yang Allah benci Jika kita yakin doa kita akan dikabulkan Maka Allah akan mudah mengabulkan Jika kita yakin Allah akan menerima taubat kita Maka Allah akan menerima taubat kita Bagaimana jika dari awalnya kita sudah tidak yakin? Bagaimana jika kita sudah putus asa dari awal? Ingatlah baik-baik satu hal ini Dari Abu Hurairah RA Ia berkata bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda Allah Ta'ala telah berfirman Allah sesuai dengan persangkaan hamba kepadaku Mutafakun Alaih Hadis ini mengajarkan kita untuk selalu berpersangka baik kepada Allah Janganlah segala persangka buruk kita yang ditujukan kepada Allah Jika kamu memikirkan A Maka bisa terjadi A Jika kamu memikirkan B Maka bisa pula yang terjadi B Yakinlah seperti ini Jika benar dia jodohku Maka segalanya akan dipermudah Segala keraguan akan dihapus Segala perasaan akan dikuatkan kepada dia Sekalipun ada masalah Pasti akan ada jalan keluarnya Dan selalu meminta kepadanya Agar diberi petunjuk tentang siapa pilihannya itu Karena seseorang pilihannya Itu lebih baik daripada seseorang pilihanku sendiri Aku ingin benar-benar pilihannya Takut tidak ketemu jodoh Kenapa masih takut? Begitu gelisah sampai tidak bisa untuk tidur Dan kau begitu khawatir jika ada yang bertanya Kapan menikah? Itu menjadi bebanmu bukan? Mereka yang bertanya seperti itu Tidak tahu tentang bagaimana menghargai perasaan orang Hiraukanlah Kuatkan hatimu Penuhi yakinmu Yakin itu harus mutlak Jangan ada keraguan sedikitpun Tak tahukah bahwa Engkau tidak akan lebih dahulu meninggal Sebelum semua jatah rezikimu di dunia ini telah habis? Semua telah tertulis di lahul mafuz Kau cukup berikhtiar dengan sebaik mungkin Di jalannya Jadi Masihkah kamu takut? Jika sudah waktunya Berusaha menjadi orang yang lebih baik adalah hal yang mampu menetangkan kebahagiaan Pastilah akan datang Seseorang yang didekatkan padamu dengan kesesuaian kadar keimanan dalam hatimu Jodoh itu bukan dicari Melainkan dibentuk Percuma kau mencari kesana kemari Namun kau tidak membentuk dirimu sendiri Pada ikhtiar yang diakini Kesabaran yang terpenuhi Dan doa yang diamini Cukuplah aku berpasrah dengan penuh ikhlas hanya kepadanya Dan inilah ikhtiar langkah pertamaku Ikhtiar akan terus aku lakukan Agar aku bisa bertemu denganmu Denganmu yang aku belum tahu siapa Dimana Dan bagaimana caranya Bukankah indah jika kita bisa beribadah bersama Bangun malam-malam Sujud dalam-dalam Dilakukan yang tidak lagi sendirian dalam sepi Namun kini aku harus yakin satu hal lagi Jika kita terus memperbaiki diri Yakinlah bahwa Allah pun sedang memperbaiki jodoh yang untuk kita Jangan berputus asa Bila Allah tidak memberi Bukan bermakna Allah membenci Tapi mungkin ada sesuatu hal yang Allah mau kita mengerti Bersabarlah Dengan tanpa batas Dan inilah langkah pertama ikhtiarku